Intro Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Owolnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri Nah pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua para pecinta hewan Yang pastinya sangat recommended untuk kalian saksikan dari awal sampai akhir Di video kali ini, ada 7 hewan yang ternyata tidak betah sendiri Mereka harus couple atau harus mempunyai teman hidup Nah, hewan apa saja sih yang harus ada teman hidup atau harus couple di dalam kesehariannya Maka sebelum kita bahas satu persatu dari 7 hewan yang tidak betah sendiri harus punya teman hidup Maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owolnesia Dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Selalu mempunyai pasangan dalam menjalani kehidupan Ternyata menjadi dambaan setiap makhluk hidup Bukan hanya manusia saja guys Akan tetapi hewan pun harus mempunyai pasangan Agar mereka bisa bertahan hidup dan melanjutkan keturunan Begitu juga yang dirasakan oleh hewan-hewan Yang akan kita bahas di video kali ini guys Dimana diketahui beberapa hewan Yang ada di konten kali ini Dikenal tidak bisa hidup sendirian Arias mereka harus mempunyai teman hidup Untuk saling berbagi, saling bercanda, saling berburu, dan lain sebagainya Bagaikan tak bisa hidup tanpa pasangan Maka di video kali ini kalian akan mengetahuinya Nah mari kita bahas satu persatu Hewan apa saja sih yang tidak betah hidup sendirian Dan wajib mempunyai pasangan Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum Dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 Di posisi pertama ada Serigala Serigala Menjadi salah satu hewan buas Yang memang wajib mempunyai pasangan guys Dimana diketahui apabila Serigala tidak bisa hidup sendirian Mereka harus berdua Dan selanjutnya Serigala biasanya Sudah mempunyai pasangan ketika mereka akhir balik Pasangan Serigala berkembang biak Selama hidupnya untuk memperkuat kelompok mereka Dan selanjutnya diketahui apabila hewan yang satu ini Memilih setia pada satu pasangan Alias tidak berpaling hati guys Selanjutnya di posisi nomor 2 Ada hewan bernama Gibon Gibon memang bukan hewan paling setia guys Akan tetapi Biasanya walaupun mereka bergonta ganti pasangan Akan tetapi Gibon ini memang tidak bisa hidup sendirian Dan selanjutnya mereka terbilang lumayan mesra Gibon selalu bersama untuk merawat anak-anaknya guys Berbeda dengan Serigala Mereka akan setia sampai pasangannya mati Maka untuk Gibon ini Walaupun tidak setia akan tetapi memang mereka tidak bisa hidup sendiri Alias mereka membutuhkan pasangan untuk merawat anak-anak mereka Dan selanjutnya menambah keturunan mereka Selanjutnya di posisi nomor 3 ada burung lovebird Burung lovebird Menjadi salah satu burung yang memang sangat romantis guys Sehingga tidak salah apabila banyak dari birdlooper yang memelihara burung ini Sepasang Dikarenakan diketahui apabila lovebird tidak bisa hidup sendirian Mereka harus mempunyai pasangan guys Dan selanjutnya yang paling unik dari hewan yang satu ini Dimana lovebird termasuk hewan monogamik Burung ini pun bukan makhluk hidup sendirian Dan mereka perlu dipelihara berpasangan Maka apabila kalian ingin memelihara burung ini Wajib berpasangan Apabila kalian hanya membeli satu Bisa saja burung lovebird tersebut meninggal dunia Alias mati guys Selanjutnya di posisi nomor 4 Ada kelinci Siapa sih yang tidak mengenal hewan mengemaskan yang satu ini guys Hewan yang juga bisa dikonsumsi oleh manusia Nah secara alami guys Kelinci hidup secara berkelompok Bahkan makan, tidur, dan bermain kelinci Mereka lakukan bersama teman-temannya Nah apabila kelinci dewasa guys Ternyata mereka memang tidak bisa hidup sendiri Dimana diketahui mereka harus mempunyai pasangan Untuk menjalani kehidupannya sehari-hari guys Nah selanjutnya guys Di urutan nomor 5 ada guineafik Atau biasa disebut dengan tikus Belanda Nah ternyata guineafik atau tikus Belanda ini Menjadi salah satu hewan yang memang sangat extroper Apabila terus menerus sendiri Maka hewan ini akan merasa tertekan Dan terkadang bisa membuat mereka meninggal Atau mati guys Sehingga tidak salah apabila guineafik Wajib berpasangan Sehingga romantisme mereka akan banyak Terekam video apabila kalian menemukan hewan yang satu ini Selanjutnya di urutan nomor 6 ada Sandilkranes Sandilkranes merupakan hewan yang hidup secara sosial Monogami dan selalu bekerja sama untuk merawat anaknya Dan diketahui apabila burung Sandilkranes yang setia ini Memang tidak bisa hidup sendirian guys Mereka mempunyai wajib pasangan Dikanakan mereka bisa bekerja sama Di dalam hal apapun terutama masalah perawatan anak mereka Selanjutnya di posisi yang terakhir Atau posisi nomor 7 Dari hewan yang tidak betah sendirian Dan wajib mempunyai pasangan Ada Beaver Beaver tak pernah terlepas dari pasangannya guys Malahan diketahui apabila hewan yang satu ini Walaupun terlihat nampak jorok Akan tetapi sangat setia Dan wajib diacungi jempol oleh kita semua guys Beaver tak pernah terlepas dari pasangannya Mereka berbagi tugas mencari makanan Menjaga tempat tinggal Dan juga berbagi mengurus anak mereka Nah itulah guys Sejumlah hewan yang tidak betah sendirian Dan mereka wajib mempunyai pasangan Persi Owlnesia di tahun 2024 Kami ingatkan jangan lupa Untuk selalu berkunjung ke channel ini Dikanakan kami up to date setiap hari Dan jangan lupa subscribe Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!